Selamat malam, saya Yohanesi Gino Sasyola dengan nomor untuk mahasiswa 185-02-034 jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Iman Pematuhan Alam, Universitas Negeri Manado. Saat ini saya akan membuat praktikum Planned Growth Promosing Exiobacteria yang disingkat dengan PGPR. PGPR itu sendiri adalah bakteri yang hidup di perakaran tanaman. Ada kelebihan PGPR untuk menambahkan bakteri fiksasi nitrogen pada tanaman kacang-kacangan, memacu pertumbuhan bakteri fiksasi nitrogen bebas, memproduksi hormon tanaman, mengontrol hama dan penyakit tanaman, menambahkan bakteri dan cindawan yang menunjukkan pada tanaman. Ada pada praktikum ini terdapat alat dan bahan. Bahan yang pertama adalah akar bambu seberat 2 oz. Yang kedua bahannya yaitu gedap 1 kg. Yang ketiga kapur siri seberat 1 oz. Yang keempat yaitu terasi seberat 2 oz. Yang kelima gula merah seberat 2 oz. Alat yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama, galon dengan kapasitas 15 liter sebagai wadah untuk menampung air. Selanjutnya, kita masuk ke proses pembuatan PGPR. Proses pembuatan PGPR, yang pertama, mencari akar pohon bambu yang dari alam, sesudah itu prosesnya adalah membersihkan akar pohon bambu supaya bersih dari kanan. Setelah akar bambu dibersihkan dari kotorannya, selanjutnya kita akan melakukan penumbukan akar bambu agar bakteri yang terdapat pada akar bambu yaitu bakteri rizobacteria supaya keluar pada saat berendaman dengan air. Setelah akar bambu dibersihkan dan ditumbuk, lalu akar bambu dimasukkan ke dalam wadah atau toples, lalu direndam dengan air matang yang sudah didinginkan sebanyak 1 liter. Ini adalah gelas penampung. Kapasitasnya adalah 500 ml atau setengah liter. Terima kasih telah menonton! kapasitasnya adalah Karat Bambu. Akan direndam selama 3 hari Nanti selanjutnya akan Setelah 3 hari nanti kita akan membuat Pembuatan PGPR dari biang PGPR Terima kasih Sama Sian Saya Yone Seginio Sasyolan Akan melanjutkan Pembuatan praktikum PGPR Setelah akar bambu Didiamkan selama 3 hari Selanjutnya kita akan Membuat PGPR dari biang PGPR Yang pertama Masukkan 6 gelas Dedak halus ke dalam wadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Setelah itu Masukkan 1 ruas rasi ke dalam wadah Setelah itu Masukkan 1 sendok makan gula faso 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 Masukkan 1 sendok makan gula kemudian kemudian aduk-aduk 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 selanjutnya rebuslah semua bahan sambil diaduk-aduk supaya dibawahnya tidak mengetah setelah dedak terasi gula pasir kapos siri dan air direbus sampai mendidih lalu dididihkan selanjutnya akan kita saring ke dalam bak setelah dedak terasi gula pasir kapos siri dan air direbus sampai mendidih lalu sampai mendidih lalu dididihkan selanjutnya akan kita saring ke dalam bak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terasi, gula pasir, kapur siri dan air Lalu diaduk Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton